Usai debat terakhir elektabilitas pasangan calon, Airun Rahmi Diani Adesumardi di Pilkana Banten 2024 terus melambung. Pasangan calon yang diusung oleh partai melambang bantuan tersebut semakin tak terkejar. Beberapa lembaga surpai terus merilis hasil terbaru terkait elektabilitas dua pasangan calon. Berikut adalah hasil surpai terbaru Pilkana Provinsi Banten 2024 berdasarkan hasil dari lembaga surpai kata data Telko Surpai dan lembaga surpai Indonesia. Berdasarkan surpai kata data Telko Surpai, pasangan Airun Adesumardi memimpin dengan elektabilitas 49,3% Sedangkan pasangan Andrasoni di Miati Narakusuma hanya mendapat 11,3% suara respondens, sebanyak 39,4% respondens belum menentukan pilihan. Dalam simulasi tokot main, Airun dipilih oleh 32,1% respondens, sedangkan Andrasoni dipilih 7,3% respondens. Banten wali kota Tangerang Selatan itu memiliki tingkat popularitas 71,1%, sedangkan Andrasoni hanya dikenali oleh 35,2% respondens. Sementara itu, lembaga surpai Indonesia LSC yang melakukan surpai pada 17 hingga 25 Oktober 2024 dengan menggunakan metodologi surpai tata muka, populasi warga Banten berusia 17 tahun ke atas dengan sampel sebanyak 800 orang, margin of error 3,5% dengan tingkat kepercayaan mencapai 95%. Hasil surpai elektabilitas dari LSC, pasangan Airun Adeh mendapat 73,7% suara, sedangkan pasangan Andrasoni di Miati Narakusuma hanya memperoleh 14,1%, sementara 12,1% respondens belum menentukan pilihan. Semoga tayangan ini memberikan manfaat, pemilu damai, harmoni Indonesia.